Kita wawai seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa ratusan masa dari berbagai elemen menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPD Provinsi Jawa Barat. Masa aksi mengaku geram dengan DPR terkait dengan revisi Undang-Undang Pilkada yang baru disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ratusan masa dari berbagai elemen tumpah ruah ke depan gedung DPR di Jawa Barat. Aksi ini merespon terkait revisi Undang-Undang yang baru disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berbagai spanduk dan juga tulisan protes kinerja DPR dan pemerintahan Jokowi ditempel di dinding depan DPR di Jawa Barat. Selain itu, masa juga menggelar aksi orasi. Menurut koordinator aksi, rencananya aksi ini akan diikuti seluruh perguruan tinggi yang ada di Bandung untuk menentang ketidakadilan peraturan. Peran rakyat menggugat negara, menyerukan secara luas kepada masyarakat untuk terus melawan, untuk terus menentang ketidakadilan yang hari ini dilakukan oleh negara. Pelanggaran-pelanggaran HAM hari ini harus kita lawan, harus kita tentang hidup rakyat. Aksi unjuk rasa penolakan RUU Pilkada pun serentak dilakukan di sejumlah daerah di tanah air. Hal tersebut akibat buntut kekecewaan masyarakat terhadap Badan Legislatif Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton!